Intro Sidang terbuka atas kasus dikeluarkannya nama salah satu caleg Partai Perindo Dapil Natuna dari daftar calon tetap pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2019. Hal ini membuat Partai Perindo Natuna membuat gugatan kepada pihak KPU Natuna atas kasus yang menimpa salah satu caleg dari Partai Perindo. Pada persidangan kali ini, pihak ketua majelis dari PT UN membacakan surat gugatan yang diberikan oleh penggugat kepada pihak tergugat. Pihak hakim juga memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 November dan akan memberikan putusan dengan meminta para penggugat dan tergugat untuk menyiapkan seluruh bukti-bukti yang ada. Hamka selaku caleg Partai Perindo Dapil Natuna sangat menyayangkan kejadian ini karena menurutnya ada kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan dari pihak KPU. Karena menurut Hamka, sebelum masuk ke tahapan DCT, namanya sudah masuk ke daftar DCS namun pada daftar DCT yang dikeluarkan oleh pihak KPU Natuna namanya sudah tidak tertera karena alasan tahapan tanggapan masyarakat yang di mana tahapan tanggapan dikeluarkan setelah penetapan DCS. Akan tetapi, waktu memasuki tahapan perbaikan berkas, Hamka sudah mencoba berkonsultasi kepada Ketua KPU Natuna atas kedudukannya sebagai direktur di salah satu usaha badan milik desa namun Ketua KPU mengarahkan Hamka untuk bertemu langsung kepada salah satu komisioner bagian pencalekan untuk menanyakan hal tersebut. Akan tetapi, ketika memasuki persidangan ajukasi di Banuas Luna Tuna, pihak KPU Natuna tidak membenarkan hal tersebut dan kejadian itu membuat Hamka merasa dipermainkan oleh pihak KPU Natuna. Kami menggugat KPU Natuna karena berdasarkan keputusan Bawas Luh pada tanggal 11 itu kami merasa dikibiri hak kami karena pada dasarnya kami sudah mendatangi ke pihak KPU menanyakan persoalan jabatan yang melekat pada saya yaitu di masa perbaikan. Seharusnya nama saya itu tidak keluar dari DCS kalau memang saya salah di tahapan menurut KPU. Hamka juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima gaji dari badan usaha milik desa dan beliau sudah resmi mundur dari jabatannya dengan keluarnya SK pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 30 Agustus 2018 dan sudah menyerahkan jauh-jauh hari sebelum satu hari penetapan DCT. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan. Terima kasih.